Intro Berawal dari informasi pertugas Babi Terpikmas, seorang pemuda bernama Sahlan menderita penyakit infeksi tulang. Empat tahun yang silam, Sahlan mengalami kecelakaan malu lintas tepatnya di Jalinsum, Pertubunan Dolok. Sebelumnya, Sahlan sudah disarankan untuk segera diamputasi, namun belum adanya kesiapan mental dari korban dan tidak adanya dana perawatan sehingga kondisi kakinya semakin memburuk. Menurut Kapolres Batubara, AKB Perobin Simatupang, Kapolres Batubara sangat prihatin melihat kondisi pendidikan lumpuh dan tergolong dari keluarga yang kurang mampu. Sudah empat tahun menderita, sempat dibawa ke rumah sakit Adam Malik, namun karena keterbatasan dana, dibawa pulang dan berobat ke tradisional dan kondisinya semakin memburuk. Kapolres Batubara berkoordinasi dengan Kapol Dasu dan atas perintah Bapak Kapol Del, penderita lumpuh segera dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk dilakukan operasi dengan diamputasi agar tidak menjelar kebaikian yang lain. Kapolres Batubara segera memfasilitasi Sahlan untuk segera diamputasi. BPJS yang menunggak selama empat tahun langsung dilunasi oleh Kapolres Batubara. Ketika loyang itu sudah saya lumpuh ya, lumpuh kakinya dulu akibat dari kecelakaan, karena ketiadaan biaya maka si pasien itu dibawa ke berobat ke ini, ke dukun patah katanya begitu ya. Namun berlanjut perkembangannya makin buruk ya, sehingga mengalami kelumpuhan ya, kakinya itu membengkak, membengkak dan tidak berfungsi lagi. Masuk BPJS-nya juga tidak bayar ya, sudah sampai 4 tahun. Nah, saya koordinasikan ke rumah sakit Bayang Karamedan. Nah, atas petunjuk dari Pak Kapolda, petunjuk dari Pak Kapolda, maka mudah-mudahan ini pasien akan dirujuk ke rumah sakit Bayang Karamedan, ke arah Polda, sumut. Kemarin saya rembuk, ya, sudah kita bantu untuk melunasi BPJS-nya. Nah, kemudian saya lapor ke Pak Kapolda, beliau sangat prihatin. Beliau ini kalau melihat orang-orang yang susah, ya, yang tidak mampu, apalagi sakit, ya, beliau itu paling prihatin. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tubata TV, Salam Tugata.